Jalan independen atau persoarangan, ramaikan Pilkada Celagor 2020. Salah satunya yang mendapat perhatian luas, yakni kemunculan Ketua Umum Pengurus Besar Al-Hayriah, Ali Mujahidin, atau biasa disapa, umum. Umum yang pernah memimpin dua parto politik berbeda di Banten, memilih jalur independen, untuk ikut dalam kontes atau pengalaman maju dibiarkan Celagor. Dari sebuah, umum kini menggandung seorang artis yang tengah naik daun, yakni Furman Butakin atau Rian Furman, asal kota Celagor. Saya menggunakan Kak Haji, karena saya juga kenal beliau, Kak Haji, ramai independen di Celagoran seorang Haji Mumu. KTP-nya sampai 2.002 kali lipat dari batas minimal, kan kita tahu bahwa Haji Mumu itu latar belakangnya berpartai politik, ya? Ya, dulu ya. Anda pernah menjadi Ketua Demokrat Banten, P3 Banten, nah sekarang menyalur dari independen, apa yang melatar belakangnya Anda? Ya, saya kira kita nyalur atau maju di impetan itu, itu melihat situasi masyarakat di Celagoran yang mungkin berbeda dari daerah lain. Ada sebuah perubahan di Celagoran itu. Nah, kacamata partai politik, kacamata masyarakat, bisa jadi ada kesamaan, bisa juga ada perbedaan dalam hal itu. Oh, jadi yang melatar bahi salah satunya itu. Nah, berikutnya nih, Pak. Kalau kita melihat teknis, menerima kesalahan di Indepay, dan dengan parkour ya, Tadi berangkat dari sebuah perubahan, karena mungkin selama ini, apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan oleh masyarakat Celagoran, bahwa Celagoran itu berubah-ubah perubahan. Nah, berangkat dari itu, kemudian ada kesamaan persepsi antara kami dengan masyarakat itu, yang sebagian besar, menginginkan untuk melakukan peluangnya. Nah, mekanismenya tentu, itu di semua regulasi dan perubahan yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pelaksanannya oleh KPU. Nah, tahap-tahap itu kita lalui dengan mengumpulkan dukungan dalam bentuk tangan di dalam POM B1 KWK, dan sekarang pendepanen itu bukan hanya KTP, tapi masyarakat yang mendukung harus menandatangani. Ada pernyataan. Ya, dan saya kan perlu mengukur, betul tidak sih masyarakat ini ingin sudah berubah, ternyata hasilnya sebetulnya 100% yang kita dapat dukungan itu. Akhirnya secara internal, administrasi kita, itu ada 65 orang, tim administrasi yang verifikasi, itu ada tim khusus ya? Ya, sudah 3 bulan. Itu dari 115 ribu itu, menjadi kemudian 58 ribu sekian. Karena memang syarat yang mutlak, yang disatukan oleh KPU itu adalah KTP elektronik. Jadi kalau KTP-KTP yang lain, yang belum punya elektronik, kita tidak masukkan dulu. Nah, koron katanya kalau dalam proses percalon peseorangan, salah satu yang paling krusial adalah di verifikasi. Nah, bagaimana Anda menghadap proses itu? Saya kira semua tahapan penting, yang pertama itu adalah masuk ke dalam tahapan penerimaan dan administrasi. Jadi penerimaan dan administrasi itu, ada 3 segmen itu yang harus kita lalui. Yang pertama, jumlah dan sebaran. Yang kedua, adalah ketip administrasi. Betul tidak catatan yang ada di KTP dengan form itu sama. Kemudian yang ketiga, cek kegandaan, baik internal atau eksternal. Nah, setelah itu kemudian kita percayakan kepada KPU, bahwa KPU melakukan verifikasi administrasi yang sampai sekarang masih berjalan. Nah, setelah itu baru masuk ke dalam verifikasi faktual. Di lapangan, yang tentu saja, satu sesi ini merupakan, ada sebuah tantangan dan kendaraan, tapi sisi lain, ini juga adalah merupakan kesempatan bagi independen untuk bagaimana memanfaatkan momen verifikasi faktual itu sebagai media konsolidasi. Dengan calon milih. Ya, dengan masyarakat. Saya kira plus minus lah itu. Dan itu semua kita ikuti, meskipun hal ini tidak mudah. Tapi lagi-lagi, kita akan lihat seberapa besar partipasi masyarakat untuk bagaimana mensukseskan program verifikasi faktual dari pasangan kami. Ya, artinya salah satu Anda keindependen juga dorongan masyarakat yang begitu besar selanjutnya dari dukungan itu. Ya, jadi yang kita rasakan seperti itu ya. Anda optimis bahwa akan berlangsung? Saya kira semua ada tahapannya, dan semua ada aturannya. Bisa jadi kita taat dan patut terhadap aturan, tetapi bisa jadi kita juga melakukan hal yang di luar aturan, tetapi tidak berkaitan dengan aturan. Ah, ya, 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 ya. Nah, ini menjadi ramai ketika kemudian Haji Mumu memilih pasangannya dari kalangan artis. Lian Pirman ya? Ya. Dan katanya orang asli cilaga, bagaimana Kak Haji Mumu bisa mendapatkan pasangan Lian Pirman prosesnya? Ya, mungkin salah satu pertimbangannya, karena Lian Pirman itu di luar, di luar dia sudah populer secara nasional. Pertimbangan lainnya adalah bahwa saya tahu betul tentang bagaimana sosok Lian Pirman. Ya, yang pertama sebagai sahabat, kemudian sebagai adik, sebagai saudara, dan bukan baru pertama kali ini saya mengenal Lian Pirman. Oh, sudah sejak lama. Sejak kecil, ya, sejak saya muda, saya sudah kenal betul Lian Pirman. Baik dari sisi keperbadian, maupun dari sisi kemampuan. Yang pertama, sosok Lian Pirman itu pemuda yang punya integritas. Saya tahu, kenal sudah lama, beliau jujur, kemudian beliau juga punya keberanian, beliau juga ikhlas dalam berupaya sesuatu, dan satu hal yang saya garis bawah, bahwa apa yang disampaikan yang Pirman kepada saya, dia ingin berbuat untuk orang banyak, terutama dalam konteks membangun Cilegon, dan melakukan perubahan di Cilegon. Artinya dia juga hafal Cilegon, dan betul orang Cilegon, ya? Dan Pirman itu TK di Cilegon, SD, I3IA di Cilegon, SMP di Cilegon, SMA di Cilegon, kuliah juga terakhir lulus di Cilegon, di STI Alheria. Oh, alumni Alheria. Dan saya kira, dia punya banyak teman dan akar kultur, atau kultur yang mengakar. Jadi tidak hanya sekedar populer, tapi dia juga punya akar kultur. dia punya saudara banyak, punya teman banyak, dan hobinya dia di olahraga. Nah, hobinya dia di olahraga, jadi teman-teman olahraganya juga saya kira banyak, teman-teman dan sebagainya. Nah, pertanyaan berikutnya, Kak Haji. Kak Haji kan ketua umum PBA, ya? Iya. Sebagai lembaga penelitian, Ya, Ya, ya? Bagaimana ada perkontra atau beban enggak berkaitan dengan itu? Nah, tidak ada. Jadi, kita jelaskan dulu, supaya juga masyarakat tahu, bahwa Alheria itu, ada dua bagian hukum. Yang pertama, bagian hukum yang mengelola pendidikan. Dengan bagian hukum, perkumpulan dan ormas. Nah, kalau bicara tentang perkumpulan dan ormas, maka ada orientasi sosial, ada orientasi budaya, ada orientasi ekonomi, ada orientasi politik, seperti juga ormas-ormas yang lain. Jadi, ketika bicara Alheria sebagai ormas, maka punya banyak orientasi. Nah, meskipun, amal bakti utama Alheria ini diberikan, yang tentunya dikelola oleh Alheria. Bukan oleh pengurus masyarakat. Bahwa KBNU, kemudian ada, KPNU Muhammadiyah, orientasinya kan banyak. Ada kesehatan, ada sosial, ada politik, ada budaya, dan sebagainya. Maka, Alheria juga sama dengan ormas yang lain, seperti itu. Jadi, kemudian kami malah, ini diharapkan menjadi sebuah giroh, semangat lagi, kewagia besar Alheria tentunya. Dan juga mempunyai, dimanapun juga, bahwa, Alheria punya kemampuan, untuk mencetak, untuk mencetak, calon-calon, kader pemimpin. Artinya, bahwa kaderisasi di Alheria itu, misalnya. Tidak. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.